musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sekolah rakyat Semua sehat ini? Nah gitu Karena lama ini gak main sekolah rakyat Karena kepala sekolahnya ngamen Untuk membiayai ini Kemarin saya telepon Mau dimulai sekolah rakyat Katanya di Mojokerto ngamen Terus saya telepon lagi di Malang Ini mulainya juga agak kemalaman tadi Karena memang anggaran kita itu Tidak ada yang membiayai Biayanya jaring amen Tapi Alhamdulillah sekolah rakyat Terus berjalan dan Alhamdulillah Siswa-siswa kita Walaupun habis libur panjang karena hujan Kan ini kelasnya memang kelas terbuka Jadi kalau hujan memang terpaksa Dipaksa libur oleh cuaca Oleh karenanya Hampir sebulan kita libur kita mulai lagi Dan setelah libur Saya lihat semakin tampan semua Misalnya ini ada Mas Bambang ini Kalau Kepala sekolah lagi ngamen Dia yang jadi Tukang jugetannya Oke lah baiknya pada malam hari ini Kita memulai lagi Awal pelajaran di sekolah rakyat Akan mengambil tema yang sungguh luar biasa Tema kita adalah Pengabdian Untuk Inspirasi Membangun Pedesaan Hari ini Yang kita akan Datangkan adalah Tamu luar biasa Tapi kita rahasiakan dulu Akan kita sampaikan nanti Biar jadi kejutan bagi para sebuah semuanya Sebelum itu kita banggil dulu Kepala sekolah kita Kepala sekolah rakyat Bung Arief Cideng Oke oke Wuhu Wuhu Kepala sekolah Munggu silahkan Memang Sungguh luar biasa Kepala sekolah kita ini Dari sisi apapun Dipakai dengan pakaian apapun Gantengnya tidak turun Justru tambah naik Tepuk tangan untuk kepala sekolah Selanjutnya Kita akan datangkan Tamu yang luar biasa Beliau Seorang kepala desa Yang Desa ini sebenarnya juga Tidak istimewa banget Karena geografisnya Tempatnya Itu jauh Dari keramaian Tapi jangan salah Walaupun jauh dari keramaian Desa ini Sudah Mendulang banyak Prestasi Di tingkat nasional Yaitu Desa Sukojati Tepuk tangan Untuk Desa Sukojati Nah ini Perlu tahu prestasinya apa Prestasinya begini Silahkan Pak Kades Munggu Ya Pak Sekdesnya juga sekaligus Berada di tempat yang sudah disediakan Saya akan terangkan dulu Prestasinya apa Di tengah koran Di tengah koran lokal maupun nasional Menyiarkan Tengah muaranya korupsi Desa yang berada di tengah Apa itu Perkampungan ini Desa yang sepi ini Justru mendapat penghargaan dari KPK Sebagai Desa yang paling Anti korupsi Mewakili Provinsi Jawa Timur Gitu Makanya Jangan hanya minta Kenaikan aja Kenaikan perpanjangan jabatan Tapi yang paling penting bukan Perpanjangan jabatannya Prestasinya Malam ini saya juga akan menghadirkan Tokoh prestasi lagi Yang tentu saja wajahnya tidak asing Bagi kita semua Dia Penggerak desa Yang kemarin saat ulang tahun Kabupaten Banyuangi Oleh Bupati Banyuangi Juga dikasih penghargaan Beliau adalah Orang tidak asing bagi kita Mas Rudy Latif Silahkan Rudy Latif Seneng loh Sekolah Raya Ini ratau Karena ada prestasi Kutuhan ada prestasinya Dan Kepala sekolah kita Ya memang prestasi Juga Makanya harus jadi Inspirasi semua pihak Prestasi kepala sekolah kita Tadi belum saya siarkan Dia Juara ngamen Tingkat nasional Ceput tangan Buat perangkat soal kita Baiklah Saudara-saudara semua Siswa-siswa yang berbahagia Ini agak sempit Karena memang Biasanya Apa Tempatnya agak Diperluar Tapi ini Dipersempit Tidak apa-apa Yang penting Nanti akan Hasil yang lebih luas Yang kita akan dapatkan Pertama Saya tidak Mendahuli Kepala sekolah kita Mengguh kepala sekolah Silahkan untuk Membuka acara ini Nanti saya yang melanjutkan Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bener apa kata Pak Toleh tadi Semakin lama Libur semakin lama Akan membuahkan Hasil gantengnya Karena sudah lama Gak dikasih PR mereka Gak mikir Malam ini Spesial sekali Kita Kedatangan Tamu ya Para murid-murid Murid-muridnya dengar Semuanya ini Wah Kedatangan Tamu dari Desa Mana Pak Tadi Sukojati Sukojati Yang mana Luar biasa sekali Prestasi ini Patut Dipercontohkan Patut Dijadikan contoh Untuk seluruh Kepala desa Kepala desa Yang ada di seluruh Dunia dan akhirat Ya Karena apa Karena Karena kan Apa ya Rata-rata Di desa itu memang Rawan Rawan untuk Korupsi Nah Kali ini malah Desa suruh Malah mendapatkan Penghargaan Betul Wah luar biasa Langsung saja Kita nanti bisa Mendengarkan beberapa Apa ya Obrol-obrolan Obrol-obrolan yang bisa Diobrolkan Yang mengandung Obrolan yang Mengandung Mengandung Obrolan Sehingga Obrolan ini bisa Menjadikan Obrolan yang Menjadikan Mengandung Obrolan Biar Obrolnya Bulat Monggo Langsung Kita kembalikan Kepada Bapak Komite Sekolah Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah Ini tadi Pengantar dari Pak Kepala Sekolah Kita yang Lama Ngamen Jadi agak Bulat sekarang Baiklah Kita mulai Di samping Saya ini Pak Kepala Desa Sukojati Saya akan Coba Bertanya Ke Pak Kepala Sukojati Karena Saya ini Mendengar Informasi Bahwasannya Pak Kepala Desa Ini Memimpin Kepala Memimpin Desanya Itu Dengan Cangat Sederhana Beliau Yang agak Aneh ini Yang tentu Sesuatu Yang istimewa Walaupun Jadi Kepala Desa Enek Dwek Gawih Beliau Rewang Tapi Susur Tempatnya Di bagian Korah-korah Nah Ini Menarik Ini Jadi Walaupun Jadi Kepala Desa Tidak Merubah Sikapnya Kebiasaannya Kalau Sebelumnya Kalau ada Orang punya Gawih Beliau Selalu Berada Di tempat Korah-korah Ketika Jadi Kepala Desa Juga Demikian Pula Oleh Karenanya Diceritakan Dengan Kepala Desanya Sendiri Munggo Pak Kepala Desa Diceritakan Riwayat Menarik Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Pak Untung Suri Penoh Kepala Desa Sukojati Kecamatan Belimbing Sari Kabupaten Banyuangi Semenjak Saya Sebelum Kepala Kepala Desa Dulu Saya itu Pernah Menjadi Kepala Dusun Empat Tahun Jadi Asal Usul Jadi Kepala Dusun Sampai Menjadi Kepala Desa Itu Dulu Saya itu Kalau Ada warga Saya yang sakit Itu Saya sering Membuatkan SPM Surat Pernyataan Tidak Mampu Oleh itu Pakai SPM Itu Dengan Adanya SPM Itu Dia Sangat Menyentuh Kepada Masyarakat Masalah SPM Itu Karena Apa Karena SPM Itu Kan Ada Biayanya Pak Gratis Bagi Siapa Saja Terutama Pada Warga Yang Tidak Mampu Jadi Biasanya Itu Kalau Orang Suruh SPM Itu Enggan Pak Artinya Kepedulian Itu Gratis Jadi Akhirnya Saya Pakai Tulasi Yang Saya Lakukan Selama Empat Tahun Ada Orang Sakit Saya Minta Tanda tangan Sama Kepala Desa Setelah Selesai Direkom Oleh Dinas Sosial Dan Akhirnya Setelah Begitu Selesai Suratnya Saya Bawa Ke Rumah Sakit Sampai Dengan Ke Dinas Sosial Itu Pun Yang Saya Lakukan Bukan Ketika Itu Saat Saya Jadi Kepala Dusun Sampai Sekarang Pun Saya Saya Masih Melakukan Masih Terus Melakukan Seperti Itu Menarik Terus Kepala Desa Jenengan Kok Bisa Sudah Jadi Kepala Desa Kalau Ada Orang Due Gaya Tetap Jadi Tukang Kora 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 Kenapa Bukan Jadi Orang Kora Kora Cuma Saya Itu Sering Kalau Ada Orang Due Gaya Itu Main Main Kedapur Gitu Itu Biasanya Ke Orang Orang Yang Di Dapur Itu Bilang Sama Ibu Atau Mbah Mbah Gawek Nol Segar Goreng Nunggu Anun Prabote Apa Due Gawek Oke Pak Lurah Akhirnya Dibuatkan Nasi Goreng Nanti Ikannya Gimbal Nanti Yang Masak Itu Saya Kasih Uang Pak Sebagai Imbalan Karena Apa Itu Membuatkan Nasi Goreng Itu Siap Pak Kepala Desa Dengan Pak Kepala Desa Sebenarnya Ini Boleh Kalau Saya Tanya Pendidikan Terakhir Dari Pak Kepala Desa Saya SMA 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 Pun Bukan SMA Negeri SMA Swasta Pak Gitu 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 Jadi Pak Kepala Desa Ini Ternyata Bukan Sarjana Hanya Lulus SMA 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 Pun Bukan SMA Negeri Jadi Memang Jadi Kepala Desa Super Super Ternyata Yang penting Niat Membangun Dan Walaupun Pak Kepala Desa Soko Jati Tidak Lulus Sekolah Sampai Sarjana Toh Prestasi Yang Diraih Sungguh Luar Biasa Oke Prestasinya Diantaranya Adalah Desa Soko Jati Tadi Saya Jebutkan Bahwasannya Desa Soko Jati Ini Mewakili Jawa Timur Mendapatkan Penghargaan Dari KPK Sebagai Desa Yang Bebas Korupsi Saya Kuling Tahu Pak Kepala Desa Kenapa Kok Sampai Desa Itu Tidak Tergiur Untuk Otak Otak Anggaran Dimana Anggarannya Itu Kan Besar Ada Ada Itu Kan Gampang Kenapa Sampai Tidak Tertarik Ini Tentang Masalah Anggaran Tentang Dana Desa Dan ADD Artinya Itu Menunjukkan Bahwa Memberi Pelajaran Kepada Diri Saya Sendiri Dan Memberikan Pelajaran Kepada Setap Desa Saya Pak Artinya Ini Merubah Pola Biasanya Polanya Itu Orang Itu Salah Satu Contoh Makan Biasanya Mangan Sate Ayo Golek Gimbal Sate Makan Sate Salah Satunya Merubah Pola Oh Gitu Tapi Tidak Enak Kepala Desa Kalau Gitu Kan Pahit Kp Stab 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 Jadi Hanya Diajak Makan Sederhana Gimana Stab Kedai Kedai Semuanya Semuanya Kumpak Tetapi Gini Pak Ini Bukan Ucuk Jadi Desa Antikor Sindak Pertama Kali Itu Dulu Desa Saya Kan Desa Tertinggal Tahun 2017 18 Itu Desa Saya Menjadi Desa Tertinggal Setelah Itu Sering Melakukan Ngirim Datang Update Data Desa Saya Ini Dengan Tepat Waktu Artinya Kalau Dari DPM Dari Kecamatan Tolong Data Supaya Ngirim Data Kemiskinan Apa Itu Tanggal 20 Harus Selesai Sebulan Tanggal 20 Setab Desa Saya Ini Sudah Selesai Semua Oke Itu Salah Satu Contohnya Pak Jadi Karena Itu Mendapat Predikat Desa Yang Bebas Korupsi Ini Bukan Terus Akhirnya Setelah Gitu Yang Menilai Itu Orang DPM Dan Terutama Orang Inspektorat Jadi Bukan Saya Ikut Menjadi Desa Antikorupsi Jadi Yang Menilai Itu Inspektorat Jadi Secara Administrasi Itu Yang Menilai Itu Inspektorat Bahwa Layak Orang Ini Desa Ini Dijadikan Menjadi Percontohan Desa Antikorupsi Akhirnya Diikutkan Dalam 10 Kepala Desa Se-Indonesia Masing-masing Mewakili Provinsi Pak Dan pada Waktu itu Desa saya Mewakili Provinsi Jawa Timur Tetapi Ingat Pak Saya punya Tim Tim saya Ini Bukan saya Melakukan Itu Sendiri Bukan Pak Pak Sekdes Bukan Perangkat Desa Tapi Punya Tim Kalau Tim Kita Ini Tidak Artinya Itu Tidak Kuat Mempertahankan Masalah Dengan Adanya Itu Mungkin Tidak Bisa Dapat Prestasi Salah Satu Contoh Pemain Sepak Bola Argentina Dengan Perancis Karena Perancis Timnya Begitu Kurang Mempertahankan Akhirnya Kena Argentina Jadi Terutama Itu Tim Itu Harus Solid Dulu Siap Jadi Harus Solid Pesannya Nek Nek Deso Di Internanya Tidak Solid Ini Berbahaya Gimana Pak Kepala Sekolah Sampai Mencontohkan Sepak Bola Luar Biasa Memang Memang Ya Ini Jadi Melihat Dari Sisi Panjenengan Itu Lulusan Cuman SMA Memang Bener Enggak Butuh Buka Butuh Orang Orang Enggak Butuh Orang Orang Butuh Butuh Orang Orang Tulus Orang Tulus Dibutuhkan Masyarakat Tidak Perlu Pendidikan Tinggi Tapi Kerelaan Untuk Berjuang Itu Penting Tapi Disini Juga Ternyata Berdua Dengan Pak Sekdes Inilah Yang Namanya Tim Oh Iya Maka Selalu Pak Sekdes Ada Pak Kepala Desa Juga Ada Tadi Pak Kepala Sudah Cerita Banyak Maka Lebih Adil Pak Kepala Sekdes Pak Sekdes Pak Sekdes Langsung Saja Disuruh Berdua Biar Takut Oh Gitu Iya Iya Sudah Cerita Langsung Soal Keberhasilan Desa Sukojati Yang Telah Meraih Beberapa Penghargaan Yang Secara Nasional Cukup Membanggakan Mungko Terima Kasih Yang penting Bukan Kerjasama Untuk Korupsi Kerjasama Korupsi Bahaya Ini Kerjasama Untuk Menghilangkan Budaya Korupsi Di Desa Jadi Seperti Yang disampaikan Pak Kades Tadi Sukojati Ini Dulu Desa Bukan Apa-apa Iya Tapi Sekarang Menjadi Desa Apa-apa Kenapa Karena Tadi Disampaikan Tim Bukan Superman Tapi Super Tim Oh Gitu Untuk Desa Antikorupsi Ini Tidak Mudah Bim Salah Bim Itu Butuh Waktu Yang Sangat Lama Karena Merubah Budaya Orang Yang Biasanya Meminta Menjadi Tidak Meminta Ini Butuh Waktu Yang Lama Jadi Kita Butuh Proses Ya Ibaratkan Mas Arief Citing Loro Loro Disik Loro Loro Disik Tapi Akhirnya Mangan Sate Selain Daripada Disanti Korupsi Sukojati Ini Untuk Semat Kampung Kita Sudah Diapresiasi Sampai Nasional Bahkan Kami Setiap Hati Terima Tamu Pak Tadi Pagi Kita Ada Teman Teman Dari Antara TV Kemarin Tim Dari Jepang Dan Besok Kita Juga Goes Dengan Tim Jepang Untuk Memetakan Terkait Dengan Wisata Model Penyewaan Sepeda Kayak Di Jepang Tamu-tamu Yang ke kita Juga Banyak Kebetulan Sekarang Kita Menjadi Rujukan Untuk Study Banding Baik Yang ada Di Tingkat Nasional Ataupun Yang Di Luar Indonesia Sendiri Kita Minggu Depan Kita Juga Ada Tamu Dari Kabupaten Di Wilayah Madura Untuk Belajar Desa Antikorupsi Mantap Tepuk Tangan Untuk Kepala Desa Sukojati Jadi Memang Sekarang Jadi Tempat Belajarnya Desa-desa Di Nusantara Ini Untuk Bagaimana Menghindari Dari Perlakuan Korupsi Kira-kira Seperti Itu Jadi Dengan Apa Yang Dicapai Oleh Sukojati Sebenarnya Bukan Hanya Untuk Desa Tapi Untuk Masyarakat Kenapa Semakin Banyak Tamu Yang Hadir Seperti Malam Ini Kepala Sekolah Mengadakan Acara Seperti Ini Akhirnya Orang Jualan Kopi Payu Kita Juga Sama Di Desa Ada Tamu Orang Jualan Di Depan Balai Desa Ini Laku Seperti Itu Jadi Menumbuhkan UMKM Ada Masyarakat Seperti Ya Betul Terima kasih Pak Sekdes Melengkapi Apa yang Disampaikan Oleh Kepala Desa Tadi Tapi Saya Sebelum Menginjak Ke Pak Rudy Ini Pak Rudy Sudah Menjab Menjab Karena Beliau Juga Tidak Jauh Berbeda Presitasinya Jadi Nanti Akan Lebih Menguatkan Tapi Sebelum Pak Rudy Saya Juga Pengen Komentarnya Kepala Sekolah Karena Lama Sekali Berkomentar Ini Satu Bulan Lebih Jadi Saya Pengen Dengar Merdu Suaranya Ngomentari Soal Desa Enggak Saya Mau Tanya Aja Pak Desa Itu Gajinya Gak Seberapa Kepala Desa Terus Kemudian Kok Sampai Bisa Mengendalikan Keinginannya Untuk Tidak Korupsi Motivasinya Itu Karena Apa Motivasinya Ini Berat Sekarang Itu Pencalonan Kepala Desa Itu Biayanya Yang Membuat Mahal Masyarakat Sebenarnya Akibat Dari Itulah Sehingga Tumbuh Bibit Bibit Yang Menggerakkan Kepala Desa Nantinya Gulek Balen Ini Kayaknya Kampung Kampung Kompak 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 Makanya Disini Perlu Sekali Dikasih Edukasi Terhadap Seluruh Masyarakat Apalagi Habis Ini Pemilihan Jadi Bagaimana Supaya Masyarakat Itu Benar-benar Bisa Tulus Memilih Kepala Desa Itu Tanpa Harus Seperti Itu Bagaimana Karena Ini Demi Desanya Saya Itu Heran Kek Sana Kemari Adalah Persentase Sekian Yang Gurungu Gurungu Eneseng Kecekel Karena Begini Kecekel Disini Luar biasa Tertarik Ini Saya Betul Kita Juga Karena Itu Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Menghadirkan Personal Personal Figur Figur Yang Sampai Hari Ini Ternyata Ada Orang Yang Tidak Keinginan Sedikit Pun Untuk Ini Momen Mumpung Ini Mendekati Pilkades Maka Apa Yang Mungkin Bisa Disampaikan Bagaimana Motivasi Apa Terutama Terhadap Masyarakatnya Supaya Nanti Pemilihan Pemilihan Berikutnya Ini Bener Bener Ngerti Iki Loh Seng Layak Maka Kadang-kadang Layak Kepemimpinannya Bagus Etitudenya Bagus Ketulusannya Bagus Ranek DWE Kadang-kadang Gak Dipilih Nah Ini Yang Perlu Harus Disampaikan Pada Masyarakat Pak Kepala Sekolah Memberi Garis Bawah Yang Luar Biasa Hindari Manipolitik Karena Manipolitik Aku Membabkan Bencana Terhadap Kepemimpinan Di tingkat Desa Maupun Di atasnya Dan Untuk selanjutnya Saya akan Pindah Tempat Pada Bos Rudy Karena Tadi Manipolitik Akan Menghasilkan Pemimpin Yang Membahayakan Maka Karena Ini ada Kaitannya Dengan Komentar Yang Tiap hari Disampaikan Bos Rudy Ini Karena Beliau Keras Sekali Untuk Mengurek Si soal Penting Atau Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Karena Menurut Bos Rudy Sembilan Tahun Memancing Orang Untuk Melakukan Tindak Bidana Korupsi Selanjutnya Munggu Silakan Pak Rudy Pertanggungjawabkan Opini Menolak 9 Tahun Perpanjangan Kepala Desa Terima kasih Kok Dadi Ngomong 9 Tahun Padahal Janjian Ngomong Penghargaan Yang Menginspirasi Mumpung Siang Mumpung Siang Engko Keri Keri Ya Kalau Tentang Aspirasi Itu Saya Begitu Ada demo Itu Sebenarnya Enggak kaget Jadi Karena Perjuangan Aspirasi Jadi Kepala-Kepala Desa Ini Saya Tahu Bahwa Ini Mulai Digagas Sekitar Tahun 2020 Sebenarnya Tahun 2020 Para Kades Itu Sudah Mulai Menyuarakan Beberapa Hal Sebenarnya Tidak Hanya Satu Hal Tidak Satu Pasal Yang Diperjuangkan Cuman Anglenya Di Pemberitaan Isu Itu Yang Paling Menarik Tentu Yang Ditulis Adalah Tentang Masa Jabatan Yang Minta 9 Tahun 2020 Sudah Berproses Kepala-Kepala Desa Termasuk Yang Dari Banyuangi Tentunya Ini Se-Indonesia Meskipun Tidak Seluruhnya Tapi Mewakili Se-Indonesia Atas Nama Se-Indonesia Berproses Sudah Pernah Juga Menggugat Di Mahkamah Konstitusi Nah Kemudian Upaya Itu Gagal Di Tahun 2021 Nah Di Tahun 2022 Agak Naik Turun Itu Proses Itu Dinamika Itu Dan Di 17 Januari Tahun 2023 Ternyata Kepala-Kepala Desa Melakukan Penyampaian Aspirasi Melalui Unjuk Rasa Termasuk Kepala-Kepala Desa Kepala-Kepala Desa Di Banyuangi Dalam hal ini Kalau Saya mereaksinya Waktu itu Karena saya Ketua Asosiasi BPD Di Banyuangi Langsung Mengundang Kawan-Kawan Asosiasi BPD Kumpul 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 Makota Kita Bahas Waktu itu Hasil Pembahasannya Kami Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh Kepala Desa Yang melakukan Unjuk Rasa Saya justru Berterima kasih Kami Semua Berterima kasih Dari Yang benar Tentang Desa Menyuara Tentang Desa Rame-rame Ini Semua orang Di warung-warung Kopi Semuanya Ngomongin Entah Itu Ngomong Tentang Misu Misu Tentang Ngelok Tentang 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 Minimal Semua Malih Ngomong Tentang Desa Tinggal Bagaimana Tinggal Bagaimana Pengelolaan Isunya Ini Masih Panjang Usulan Ini Tidak Serta Merta Terus Berhasil Tidak Saya Tidak Ingin Ngupas Panjang Disini Yang Jelas Kalau Kami Di Asosiasi BPD Menolak Kami Tidak Sepakat Masa Jabatan Kades Dari 6 Tahun Menjadi 9 Tahun Apalagi Jika Tanpa Batasan Periodisasi Dibatasi Tiga Periode Atau Dua Periode Saja Kami Menolak Karena Itu Menjadi Lamban Proses Demokrasi Disitu Kemudian Yang Kami Tolak Juga Adalah Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Selama Ini Dibatasi Usia Sampai 60 Tahun Tapi Ini Ada Yang Menyuara Bahwa Dibatasi 9 Tahun Jadi Kades Habis Perangkat Desa Harus Dihabisi Semua Kurang Lebih Seperti Itu Nah Ini Yang Kami Tidak Sepakat Karena Kalau Kepala Desa Habis Masa Jabatan Ini Pimpinan Politis Kalau Perangkat Desanya Dihabiskan Juga Ini Kan Bangun Lagi Sistemnya Enggak Ketotoman Pak Sekdes Kayak Pak Sekdes Wawan Pak Untung Tadi Keren Pak Untung Menjawabnya Jadi Semua Penghargaan Gak Dipek KDCDW Pak Untung Sendiri Mengakui Bahwa Ini Berkat Kerjasama Seluruh Pihak Sampai Di Tingkat Masyarakat Ya Untung Ya Ini Semua Kerjasama Maka Lelak Terus Kemudian Besok Setelah Pak Untung Semoga Besok Jadi Lagi Karena Kepimpinannya Bagus Setelah Jadi Lagi Tiga Periode Habis Perangkat Desanya Dintek Nogaruh Pengganti Lah Gak Jadi Terus Ini Tetapi Kami Diasisasi BPD Memilih Menghindari Konflik Horizontal Meskipun Kami Tidak Sepakat Dengan Usulan Itu Kami Memilih Untuk Tidak Bersitegang Di Desa Jadi Kita Menolak Untuk Melakukan Demo Atau Perlawanan Bentuk Apapun Di Daerah Jadi Penolakan Kami Kami Salurkan Melalui Jalur Konstitusional Kami Sudah Berkirim Surat Sampai Ke Kantor Staf Presiden Ke Kemendagri Ke Kemendesa Ke DPR RI Ke DPD Dan Juga Kepada Bupati Dengan Tembusan DPRD Yang Kalau Bupatinya Insyaallah Akan Kami Layangkan Senin Besok Berikut Beberapa Usulan Karena Menurut Kami Revisi Undang Undang Desa Itu Penting Penting Dilakukan Tapi Tujuannya Adalah Penguatan Khusususnya Tentang Akuntabilitas Dan Partisipasi Yang Gunanya Adalah Untuk Semakin Menggugah Partisipasi Publik Agar Semua Bersama-sama Seperti yang Sampaikan Pak Untung Tadi Kalau Semua Bareng-bareng Insyaallah Bisa Masuk Masio KDC Sepintar Apapun Kalau Tidak Bareng-bareng Semuanya Kandesanya Juga Tidak Menolak Untuk Apa Namanya Perpanjangan Sembilan Tahun Ya Bagi Sekolah Rakyat Sebenarnya Juga Keberatan Untuk Di Perpanjang Sembilan Tahun Karena Apa Kalau Menurut Versi Sekolah Rakyat Saya Mengutip Dari Apa Yang Pernah Disampaikan Kepala Sekolah Ini Akan Memganggu Sirkulasi Kepemimpinan Di Tingkat Desa Karena Terlalu Panjang Jabatan Sehingga Yang Mudah Jadi Pak Kepala Sekolah Kita Ini Juga Kapan Pengen Nyalonkan Kepala Desa Kalau Jabatan Itu Terlalu Panjang Pak Kepala Sekolah Saya Sekarang Masih Muda Nanti Begitu Ada Pergantian Komisnya Jadi Sudah Putih Tidak Udah Lagi Karena Terlalu Panjang Ristan Untuk Menduduki Jabatan Kepala Termasuk Itu Pak Komite Termasuk Di Depan Ini Ada Yang Baru Bergabung Jadi Murid Baru Ini Ada Ketua Karang Taruna Kabupaten Ada Sekretaris Berserta Pengurusnya Karang Taruna Kabupaten Hadir Sekarang Terima kasih Mas Terima kasih Karang Taruna Kabupaten Lain Kali Kayaknya Layak Ini Dibahas Soalnya Kita Pernah Bilang Kepala Sama Kepala Sekolah Kita Itu Sering Di WA Kok Yang Jadi Narasumber Orang Tua Tua Semua Makanya Kita Tengah Pikirkan Kelompok Millenial Harus Duduk Di Meja Ini Untuk Kita Gali Bagaimana Perspektif Dari Kau Muda Bicara Tentang Pedesaan Kira-kira Seperti itu Contoh Konkret Adalah Sukojati Yang Yang Diberita Berita Dikabarkan Bahwa 6 tahun Tidak Cukup Bangun Alasan Itu Meskipun Kita Beda Katanya 6 tahun Tidak Cukup Bangun Desa Sukojati Contoh Konkret Tahun Tadi Sudah Disebutkan Tahun 2017 2018 Sukojati Desa Tertinggal Nah Paham Kita Artinya Desa Tertinggal Tapi Ternyata Di Kepemimpinan Pak Untung Ini Prong Wulula Sening 2023 Cuma 5 tahun 5 tahun Nyatanya Prestasi Tingkat Nasionalnya Sudah Gak Karu-karuan Sehingga Tahun Desember Kemarin Ditetapkan Oleh Bupati Banyuang Mendapatkan Pergagaran Kemarin Menjadi Desa Ribon Nantinya Dalam Segala Hal Moro-moro Nyalip Untuk Istimewa Ini penting Untuk Dicontoh Karena Kita Memang Sekolah Rakyat Ini Gimana Pak Kepala Sekolah Konsen Untuk Mendorong Desa Jadi Maju Iya Memang Konsentrasi Fokus Itu Memang Yang penting Fokus Insya Allah Fokus Sungguh-sungguh Tulus Insya Allah Ya Contohnya Sudah Ada Pak Rudi Tidak Jawab Malam Ini Kita Undang Ya Ini Maka Ketika Opini Opini Itu Muncul Disitu Ini Sudah Ada Jawaban Disini Ternyata Bisa Apalagi Ini Tidak Terkenal 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 Tidak Tidak Malah Tidak Nasional Terus Tamu Luar Luar Istimewa Pak Kasek Pasti Tidak Suka Jatik Neng Dini Loh Sampian Saya Tidak Tau Semua Penonton Tau Sesu Desa Jati Mana Oraru Soal Saking Nyelembite Loh Nggak Kurang Tau Dijab Neng Kono Yan Padahal Disana Itu Ini Saya Tadi Ngobrol Di Depan Pak Sekdes Tadi Nyampaikan Malam Hari Ini Pun Setiap Hari Apa Itu Melakukan Layanan Keliling Masyarakat Tidak Di Kantor Desa Mungkin Bisa Ditanyain Gimana Pak Sekdes Ada Layan Keliling Yang Tidak Dikantor Gimana Di Pasar Itu Kan Ada Pelayanan Malam Hari Di Desa Tapi Kita Rubah Kita Menggunakan Mobil Pelayanan Itu Kita Pakai Portable Pakai Meja Seadanya Keliling Ke Dusun Malam Hari Malam Hari Ngurusi Semua Surat Masyarakat Kalau Masyarakat Siang Nggak Bisa Malam Bisa Ke Kita Yo Iki Cocok Kak Dan Rezeki Oke Mas Keliling Masyarakat Bang Rezeki Oke Gorengan Kopi Ini Oke Ya Inilah Kira-kira Kita Emang Seneng Ngobrolkan Hal-hal Yang Ajaib Seperti Ini Kira-kira Nek Desa Tempat Kita Itu Ajaib Seneng Nggak Makanya Ini Juga Siaran Untuk Semua Pihak Agar Mencontoh Yang Telah Disampaikan Uli Pak Kades Pak Sek Des Dari Sukojati Bagaimana Desanya Katanya Pak Kepala Sekolah Desa Itu Keso Markeso Tapi Ternyata Desa Ini Menjadi Menasional Karena Ternyata Memang Berjuang Betul Malam-malam Sampai Keliling Memberi Pelayanan Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Negara kita Itu Banyak Yang Sudah Foto-fotoan Sama Pak Untung Bukan Pak Untung Yang Minta Foto-fotoan Sayangnya Kemarin Presiden Jokowi Waktu Datang Kesini Ada Kelambatan Penerbangan Itu Karena Ada Tamu Malaysia Itu Sehingga Nggak Jadi Di Sukojati Tapi Ketua MPR Ketua DPDRI Pokoknya Semuanya Hampir Semuanya Menteri Menteri Itu Banyak Ya Pak Untung Ya Tapi Pak Untung Ya Enggak Senyum Ya Biar Eh Coba Kesannya Pak Untung Tuhan 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 Kesannya Bagaimana Terima kasih Jadi Begini Apa yang Telah Diungkapkan oleh Bapak Ini Tadi Kau Mili Apa Tadi Milenial Milenial Di Desa Saya Ini Saya Sudah Ngomong Sama Pak Sekdes Kalau Bisa Usahakan Masyarakat Saya Ini Jangan Sampai Datang Sering Sering Datang Di Desa Cukup Pelayanannya Kalau Yang Milenial Itu Cukup Di Rumah Saja Bisa Akhirnya Itu Pernah Dilakukan Oleh Pak Sekdes Jadi Pak Sekdes Ini Karena Punya Tim Ada Pelayanan Itu Akhirnya Juga Dilakukan Makanya Desa Saya Itu Jarang Jarang Orang Atau Masyarakat Saya Datang Ke Desa Pak Karena Itu Tadi Pak Karena Saya Tidak Bisa Menjelaskan Tentang Adanya Semat Kampung Sampai Menjadi Desa Saya Menjadi Pelayanan Apa Itu Menjadi Adanya IT Ini Monggo Biar Pak Sekdes Saya Menjelaskan Dengan Apa Adanya Yang Telah Diterapkan Di Desa Saya Biar Maksudnya Untuk Menjadi Pembelajaran Untuk Desa Desa Yang Lain Terima Kasih Dari Saya Mungkin Biar Pak Sak Yang Menjelaskan Sebelum Menjadi Desa Anti Korupsi Oke Itu Kepala Desa Kulonik Unik Mas Low Profil Low Profil Anggel Goli Kepala Desa Gini Wangel Makanya Aku Tanda Tanya Nek Pikir Aku Kok Meng Meneng Meng Ragnar Kenal Modelnya Makanya Malah Bingung Seng Jaluk Poto Nek Kine Kalah Aku Artis Malah Kalah Artis Pindah Lep Kepala Sekolah Sualan Cekak Panggung Lep Kade Sekolah Sualan Cekak Kantor Malah Soalan Cekak Tapi Beda Tempat Jadi Kalau Ngomongkan Semat Kampung Ini Sebenarnya 189 Desa Di Banyuwangi Semuanya Sama Jadi Samanya Kita Gambarkan Gini Ini Air Aqua Mau Dibuat Apa Terserah Orang Yang Memegang Mau Dikasih Susu Berarti Air Susu Dikasih Tua Air Tua Desa 189 Desa Ini Sudah Semat Kampung Tergantung Bagaimana Desa Itu Bisa Menciptakan Inovasi Kebanyakan Kebanyakan Teman-teman Desa Itu Rata-rata Inginnya Tetap Di Jona Nyaman Aku Sebiasa Mereka Masyarakat Terlayan Selesai Padahal Dengan Perkembangan Zaman Seperti Ini Masyarakat Inginnya Yang Instan Terbaru Kemarin Kabupaten Banyuwang Itu Mengeluarkan Yang Namanya Semat Kampung Mobile Ini 189 Desa Sudah Diajari Tapi Progresnya Ini Sangat Minim Tujuannya Apa Ketika Masyarakat Sudah Nanti Sampen Kudum Buka Pisan Di Playstore Cari Semat Kampung Mobile Disitu Sampen Bisa Akses Semua Jenis Layanan Mulai Dari Tingkat Desa Sampai Dengan SKPD Di Atasnya Itu Cukup Di Rumah Sampen Punya Print Di Rumah Tinggal Cetak Di Rumah Nanti Akan Dikirim Secara Otomatis Di Sistem Lah Ini Teman Teman Desa Yang Lainnya Tidak Begitu Respon Karena Mereka Enak Dijona Nyaman Wes Megawai Mari Mulai Turu Seperti Itu Tapi Kami Masih Ingat Ketika Pak Anas Menjadi Bupati Sekarang Yang Menjadi Menteri Pan RP Mengatakan Jangan Hanya Gara-gara Surat Masyarakat Itu Meninggalkan Pekerjaan Iya Kita Dari Desa Ini Sudah Digaji Bulanan Masyarakat Petani Goro-goro Surat Saat Lembar Nenggal Tanduran Itu Pun Kalo Kepala Desanya Ada Kalo Nggak Ada Dipingpong Pak Nanti Pak Besok Ini Akan Membuat Birokrasi Yang Berbelit Sukojati Dan Saya Yakin Teman-teman 189 Desa Itu Juga Melakukan Cuman Suruh Ibarat Pedamontor Melayu Ini Paling Rung Pulau Tulung Pulau Kilometer Kami Mengikuti Permainannya Pak Anas Waktu Itu Pak Anas Lari 100 Kita 90 Nah Sekarang Kita Lebih Nyaman Seperti Itu Bener Yang Dikatakan Pak Kades Masyarakat Kami Sekarang Sudah Menggunakan Android Yang Millenial Yang Kolonial Yang Tua-tua Itu Tetap Datang Kita Layani Dengan Mana Seperti Malam Ini Kita Namanya Kepaling Pak Kepala Sekolah Ini Keling Penyanyi Keling 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 Jadi Mobil Yang Tadi Kita Manfaatkan Kita Bawa Printer Bawa Laptop Dan Bawa Jenset Bawa Kursi Kita Buka Kaya Teman-teman Sat Lantas Untuk SIM Itu STNK Itu Sama Seperti Itu Cuman Ini Di Tingkat Dusun Kami Malam Hari Dan Kami Tidak Ada Sampai Hari Ini Pak Rudy Kita Ini Tidak Menganggarkan Untuk Lemburnya Kita Tidak Mengandalkan Lembur Ini Di Lembur Karena Kita Ingin Bekerja Dengan Masyarakat Itu Nyantai Kalau Sidik-sidik Semuanya Diitung Dengan Uang Tidak Akan Cukup Menung Soning Duit Terus Yang Selanjutnya Gini Juga Kemarin Sudah Dicanangkan Sama Pak Presiden Terkait Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Kita Kita Di Banyuwangi Kemarin Sudah Ada Penilaian Dari 15 Desa Di Kabupaten Kita Terbaik Alhamdulillah Kemarin Kita SPBI Sudah Terbaik Walaupun Kita Masih Kalah Dengan Desanya Pak Rudy Oh Gendeng Kulon Tapi Kami Tetap Optimis Bisa Lebih Baik Lagi Seperti Itu Jadi Peran Serta Masyarakat Saya Terkritik Dengan Bahasanya Pak Rudy Tadi Desa Itu Harus Transparasi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Dari Masyarakat Itu Memang Benar Pak Di Desa Kami Biasanya Enek Desa Tidak Mau Terbuka Masalah Keuangan Kami Keuangan Kami Pampang Dalam Website Desa Ada Di IG Kita Ada Instagram Kita Ada Bahkan Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa PBC Kami Tampilkan Disitu Ini Rekanan Siapa Ini Kami Tampilkan Supaya Masyarakat Tahu Bahwa Keuangan Kita Ini Memang Benar Benar Dijalankan Dengan Baik Dan Ini Memang Tidak Gampang Merubah Menset Pemerintahan Desa Untuk Lebih Terbuka Karena Tanda Kutip Tadi Itu Tapi Kami Ingin Ini Diawasi Semuanya Oleh Masyarakat Uang Kita Ini Sudah Terbuka Masih Ada Yang Menyalahkan Apalagi Yang Belum Terbuka Gitu Ini Memang Harus Menjadi PR Teman-teman Semuanya Kami Mendorong Ke Teman-teman Desa Di Kabupaten Banyu Ayo Kita Sama-sama Karena Uangnya Rakyat Ya Kita Harus Memberikan Informasi Seluas-luasnya Pada Rakyat Pak Kades Ini Sekarang Enak Tidur Pak Dengan Kita Menggunakan Sistem Yang Sekarang Ada Di Desa Sampai Dengan Menyandang Desa Anti Korupsi Ini Pak Kades Enak Mau Tidur Mau Mainan Kemana Pun Nyantai Karena Beliaunya Tidak Tau Masalah Keuangan Mereka Pak Kades Percaya Pada Kami Pada Tim Yang Kami Bentuk Kami Ketika Pengadaan Barang Dan Jasa Sudah Ada Tupoksinya Masing-masing Pak Kepala Sekolah Datang Ke Desa Sukojati Tanya Oh Bukan Pak Kades Mesti Teman-teman Semuanya Berarti Pak Bukan Plus Bendahara Bukan Pak Kades 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 Kalau Plus Bendahara Yang Susah Cuma Pak Kades Ini Kalah Karubo Juni Oh Gitu Ya Kalah Karubo Juni Nodong Ini Gak Sober Tadi Apa Pak Kepaling Kepaling Salah Berarti Kepanting Kita Selain Kepaling Ada Namanya Pecelaron Wah Ini Pecelang Pecelaron Itu Paling Laron Dipecel Bukan Pecelaron Itu Adalah Pelayanan Cepat Langsung Respon Eh Ini Gak Gak Marketing Gak 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 Agung Will Masalah Tapi Aku Senang Ngomong Kepala Sokolah Mojeru Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa Dan Bendahara Hahahaha Sampai Dati Tukang Dati Supplier Memang Betul Pak Namanya Menjadi Desa Keterbukaan Itu Itu Juga pun Kalau Tidak Keterbukaan Itu Memang Bahaya Artinya Bahaya Orang Yang Paling Berbahaya Dekat Kita Itu Adalah Berhubung Saya Jadi Kepala Desa Itu Perangkat Desa Oh Gitu Tapi Kalau Jenengan Yang Orang Yang Paling Berbahaya Istri Sampai Ketika Sampai Sekarang Masih Rumah Tangga Harmonis Ya Tidak Ada Masalah Ketika Sampai Mau Cerai Mesti Digugat Sampai Jangan Dapat Itu Karena Orang Gini Begitu Juga Di Desa Seperti Saya Ketika Sekarang Enjoy Sama Sek Desa Sama Star Saya Itu Tidak Masalah Tapi Ketika Saya Ini Artinya Melaksanakan Dengan Bantuan Dana Desa Dan Adede Tidak Benar Memang Sekarang Iya Tapi Ketika Saya Mau Apa Itu Mencalonkan Kepala Desa Lagi Atau Ada Setap Desa Saya Yang Artinya Saya Geser Menjadi Setap Desa Terus Biasanya Ini Pak Sekdes Jadi Kaur Mestikan Ada Sakit Hati Ketika Anggaran Saya Selawengkan Dia Cerita Di Masyarakat Disiarkan Itu Anggaran Itu Sama Pak Kades Tidak Dilaksanakan Tidak Dibelikan Uangnya Di Pak Kades Itu Yang Paling Berbahaya Memang Terima kasih Baik Pak Kades Sudah Banyak Cerita Kesana Kemari Yang Intinya Semua Bermanfaat Bagi Kita Dan Pak Kades Sejauh Ini Semua Ketawa Tadi Saya Masih Tetap Heran Pak Kades Sulit Ketawanya Jadi Ngirit Jadi Cermin Orang Ngirit Itu Ternyata Juga Termasuk Ekspresi Dari Cara Tertawanya Bang Rudi Tapi Kalau Pak Kepala Sokolah Kan boros Tertawa Belanjanya Juga Boros Betul Pak Biayanya Banyak Itu Pak Jadi Kalau Misalnya Pak Kades Jadi Kepala Desa Nanti Tentu Belanjanya Jauh Lebih Besar Dari Anggarannya Wah Diomongi Jelas Dike Tuku Oskadon Singopo Belak Balik Baiklah Tadi Sudah Disampaikan Banyak Hal Tapi Intinya Kita Ini Memang Harus Mengelola Desa Harus Hati-hati Tentang Anggaran Karena Dengan Kita Melakukan Kehati-hatian Terhadap Anggaran Tentu Resiko Resiko Yang Bakal Kita Terima Termasuk Di Cokok KPK Kejaksaan Tentu Akan Terhindari Dan Lebih Dari Itu Pelayanan Masyarakat Bisa Benar-benar Sesuai Dengan Harapan Publik Menjadi Desa Yang Maju Yang Menyenangkan Yang Membahagiakan Sehingga Antara Kantor Desa Dan Masyarakat Yang Dilayani Ada Semacam Take And Give Kestaraan Kebahagiaan Bersama Tapi Tadi Tadi Saya Sudah Janji Sekarang Sudah Tidak Lagi Ngomongkan Soal Pak Kepala Desa Tinggal Waktunya Tinggal Sedikit Perlu Anggap Pak Rudy Tidak 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 Pak Rudy Ini Kok Tiba-tiba Dikasih Penghargaan Oleh Bupati Karena Saya Dengar Ada Yang Bilang Begini Iya Dikasih Penghargaan Pak Rudy Dekat Bupati Apa Gitu Kira-kira Aku Curiga Pak Iya 18 Desember 2022 Itu kan Hari Jadi Banyuangi Di Prosesi Akhir Di Puncak Puncak Acara Harjaba Itu Di Taman Belambangan Ada Banyak Orang Yang Mendapatkan Penghargaan Sebenarnya Tapi Kalau Tentang Desa Itu Yang Mendapatkan Penghargaan Itu Ada Dua Yang Pertama Sukojati Sebagai Desa Ribon Itu Kurang Lebih Maksudnya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Desa Sukojati Itu Dari Desa Yang Bukan Apa-apa Desa Yang Tidak Ada Yang Kenal Desa Tertinggal Kemudian Sekarang Sudah Meloncat Ribon Kayak Gini Kalau Tadi Disebut Sama Pak Sekres Masih Kalah Dengan Kenteng Kulon Tentang Semat Kampung Tapi Sebenarnya Gak Dalam Segala Hal Kalah Dengan Kenteng Kulon Meskipun Kenteng Kulon Itu Indeks Desa Membangun Nomor Satu Se-Indonesia Aku Sepuluh Ini Nomor Sepuluh Sekarang Kita Sepuluh Nasional Jadi Meskipun Nomor Satu Se-Indonesia IDM Kenteng Kulon Itu Tapi IDM Itu Kurang Lebih Ketersediaan Layanan Publik Kurang Lebih Seperti Itu Maka Kalau Ketersediaan Layanan Publik Ya Memang Sukojati Sampai Lima Tahun Lagi Sampai Sepuluh Tahun Lagi Memang Masih Sulit Untuk Ngalahkan Kenteng Kulon Kalau Ketersediaan Layanan Publik Pak Komite Ini Pak Untung Bahkan Pak Kades Ini Mulai Lahir Desa Kenteng Kulon Memang Desa Yang Terkemuka Dibandingkan Desa Desa Lainnya Saat Desa Sukojati Belum Ada Desa Kenteng Kulon Ada Tahun 1923 Itu Memang Sudah Terdepan Sehingga Gak Aneh Seperti itu Justru Yang Keren Adalah Yang Sekarang Ini Tiba-tiba Sukojati Justru Ngalahkan Kenteng Kulon Pada Ukuran KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Itu Sebenarnya Di Jawa Timur Itu Ada Dua Desa Yang Diajukan Yaitu Desa Kenteng Kulon Dan Desa Sukojati Kemudian KPK Memilih Desa Sukojati Loh Ini Saya Bukan Menjelek-jelekkan Desa Saya Bukan Tapi Yang Patut Diapresiasi Dari Sukojati Dari Yang Desa Tertinggal Kemudian Lek Mungkin Disolah Ini Gremet Mencolot Untung Kita Mweneng Tidak Senyum Tiba Nyalip Itu Itu Kalau Sukojati Layak Diberi Penghargaan Kalau Sebenarnya Kalau Saya Sebenarnya Tidak Layak Diberi Penghargaan Oleh Bupati Jadi Penghargaan Aku Itu Hanya Sekedar Saya Itu Sebagai Penggerak Desa Ini Bukan Karena Dekat Sama Bupati Insyaallah Bukan Karena Itu Tapi Karena Mas Haripiki Dati Cahedan Itu Sejak Nyanyi Saya Nyanyi Cahedan Laku Sejak Tahun Rombok Tahun 2000 Urusan Desa Ini Murid-murid Ini 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 Tahun 2000 An Saya Di Pendampingan Desa Sampai Sekarang Ya Sudah Ditar Duit Duit Urusannya Seneng Jadi Mungkin Diberi Penghargaan Krono Mesak Ini Ini Kok Edan Ngomong Desa Saya Seneng Saya Bingung Murid-murid Ngurusi Desa Ini Yang Sini Pak Murid-murid Sini Ngurusi Desa Ngurusi 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 Ya Pak Bingung Terus Ya Tapi Seperti itu Jadi Sudah Sepantasnya 20 tahun Malang Melintang Bergerak Untuk Ngurusi Desa Ratibayar Padahal Sampai Lumutan Nah Karena Seperti yang Pak Untung Sampaikan Itu Duit Penting Tapi Yang Lebih Penting Kepuasan Batin Ketika Melayani Orang Lain Ketika Kita Bermanfaat Bagi Orang Lain Insyaallah Itu Buktinya Pak Untung Sekdes Puinter Setia Padahal Tidak Lemburan Itu Berarti Kan Kronokadesi Tidak Jaluan Due Sudah Banyak Yang kita Obrolkan Dan Kelihatannya Waktu Sudah Malam Tapi Apa Perlu DKI Takon-takonan Mungkin Mungkin Yang dari Karangtaruna Mungkin Mungkin Ada yang Bertanya Terima kasih Kehadiran Karangtaruna Di Forum Sekolah Rakyat Ini Karangtaruna Kabupaten Dari Kelompok Millenial Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Soalnya Calon Pemilik Masa Depan Desa Pemilik Masa Depan Desa Munggo Menaui Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Kedepan Wakil Dari Karangtaruna Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ngapunan Pak Komite Pak Kapolah Sekolah Pak Guru Pak Kades Kami Dari Siswa Dari Murid Kan Ini Forumnya Pas Forum Sekolah Rakyat Ini Kebetulan Apa Namanya Kami Dari Karangtaruna Juga Siswa Dari Forum Sekolah Rakyat Kan Begitu Oke Tepat tangan Untuk kita Semuanya Kami Dari Karangtaruna Kabupaten Banyuwangi Datang Bersama Para Pengurus Ada Sekretaris Bendahara Kemudian Juga Divisi Divisi Kami Ada Sekitar 7 8 Desa Yang Sudah Hadir Di Forum Ini Ada Dari Genteng Kulon Siswanya Mas Rudy Kemudian Kemudian Dari Kedung Kebang Dari Wonosobo Dari Tembok Rejo Dari Tamba Rejo Kemudian Juga Dari Wonosobo Dan Gerajakan Yang Paling Selatan Tempuk tangan Dari Pas Bagi di Pasar Genteng Dan Seluruh Banyuwangi Kalau Misalkan Ini Terus Terusan Ada Insyaallah Murid-murid Ataupun Siswa-siswa Yang ada Di masing-masing Desa Bahkan Mungkin Itu bisa Tercerahkan Bisa Berdesa Mungkin Itu Dari Kami Dari Karang Taruna Apa Namanya Kabupaten Banyuwangi Oh ya Saya Kami Juga Minta Memohon Juga Kepala Sekolah Kota Komite Pak Guru Kepala Desa Pak Untung Sukojati Kami Kan Siswa Kami Murid Kami Mohon Untuk Diberikan Arahan Dan Kami Mohon Untuk Desa Desa Karena Ketua Komite Dan Kepala Sekolah Serta Guru Ada Disini Kami Mohon Untuk Siswa Siswanya Untuk Bisa Masuk Ke Karang Taruna Karena Karang Tarunanya Sekali lagi Saya Menyampaikan Bahwa Karang Taruna Adalah Lembaga Organisasi Desa Termasuk Lembaga Kemasarkatan Desa Mas Rudy Atau Pak Guru Karena Lembaga Kemasarkatan Desa Sehingga Kami Berharap Teman-teman Pemuda Di Desa Ini Bisa Masuk Di Karang Taruna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Ini Tadi Tidak ada Pertanyaan Tidak ada Berarti Ini Keinginan Yang Disampaikan Kepada Pemuda Semangat Ayo Gabung Nekarang Taruna Supaya Ikut Membantu Membangun Desa Seperti itu Betul Sepakat Ada yang Mau disampaikan Lagi Kalau Teman-teman Karang Taruna Tadi Tidak ada Pertanyaan Saya Tanya Sekarang Kapan Ke Sukojati Ngopi Mas Ngopi Karang Taruna Kabupaten Orang Tahu Bupati Bupati Bisa Sukojati Nanti Kalau Bupati Mau Datang Ke Sukojati Kita Komunikasi Menghidupkan Pemuda Kami Kebetulan Kalau Di Sukojati Kita Ada Karang Taruna Juga Ada Perkumpulan Masing-masing Dusun Dan Kami Tahun Ini Memberikan Anggaran Untuk Mereka Dalam Bentuk Kegiatan Nilainya Tidak Tidak Kecil Cuman 100 Jutaan Kurang Lebih Jadi Ketahanan Ketua Ketuanya Dianggarkan Berapa Jadi Kita Kasih Kegiatan Dalam Bentuk Ketahanan Pangan Pak Rudy Ketahan Ketahan Pangan Itu Kita Sampaikan Ke Teman-teman Geopo Kero-kero Rek Buat Proposal Ternyata Mereka Pak Budidaya Kambing Yoyus Ayo Jadi Di Sukojati Ada Dua Kelompok Dan Untuk Dusun Kampung Kita Kasih Anggaran Hampir 250 Juta Untuk Mengelola Sampah Sampah Yang dikelola Bumdes Ini dikelola Teman-teman Pemuda Dan tahun ini Sudah Mulai Berjalan Karena Lihar Noman Dijar Nih Kau Ngerusak Malah Kutunya Di Dingon Dingon Eh Melok Karang Taruna Bukan Ketahanan Pangan Tapi Melok Menahan Pangan Oke Sudah Larut Malam Tapi Sebelum Diakhiri Munggu Pak Rudy Untuk Menutup Komentar Seperti Tadi Pak Komite Pak Kasih Tanya Tentang Kehargaan Saya Tadi Kan Sudah Saya Sampaikan Bahwa Saya Penggerak Desa Kira-kira Bergerak Gerik Urusan Desa Itu Sepuluhan Tahun Gitu Selama Berkeliling Di Urusan Desa Itu Saya Meyakini Saya Meyakini Bahwa Betul Yang Disampaikan Pak Komite Tadi Yang Dibutuhkan Desa Itu Bukan Kepala Desa Yang paling Pinter Yang paling Dibutuhkan Desa Itu Bukan Persoalan Kepala Desanya Harus Pinter Bukan Tapi Yang kedua Adalah Ini Sebenarnya Sungkan Mas Wawan Tadi Tanya Salah Satu Yang Akan Menjadi Kunjungan Ketua DPD RI Itu Alternatif 3D Desa Tadi Itu Sebenarnya Salah Satunya Adalah Ini Andalan Ya Di Desa Ini Desa Kita Ini Tapi Kemudian Yang Dipilih Adalah Sukojati Dan Sejak Itu Kemudian Bupati Pun Dan Semua Orang Terbuka Mata Bahwa Yang Layak Disuguhkan Kepala Luar Yang Layak Dibanggakan Desa Di Banyuang Tidak Hanya Gendeng Kulon Taman Sari Ketapang Yang Dari Dulu Langganan Itu Itu Saja Ternyata Ada Sukojati Yang Istimewa Artinya Artinya Bahwa Desa Yang Bukan Apa-apapun Tidak Punya Apa-apa Melosok Kayak Gitu Lek Degarap Dengan Bener Dengan Kepimpinan Tadi Yang Bener Tadi Menurut Saya Tadi Itu Bukan Sekedar Pinter Orang Ya Personal Kalau Dikelola Dengan Bener Tadi Itu Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Istimewa Hanya Berkali Berkali Mulai Awal Sekolah Rakyat Kami Saya Menyampaikan Bahwa Lek Pengen Desa Bener Maka Sing Rumong Sowaras Ojo Ngalah Terutama Kalangan Kalangan Muda Itu Terima kasih Mas Rudy Sing Waras Ojo Ngalah Tapi Sebelum Diakhiri Pak Kepala Saya Saya Kasih Waktu Menutup Acara Silahkan Pak Kepala Sekolah Kalau Saya Menilai Dari Rangkuman Pembicaraan Ini Ternyata Butuh Ketulusan Dalam Kefokusan Nah Ini Ketulusan Dalam Kefokusan Ketika Memutuskan Sesuatu Hal Yang Sifat Berembuk K Awal Edukutu Fokus Bersama Sama Ketika Pada Saat Kerja Kita Fokus Pada Divisi Masing Masing Jadi Seperti Tadi Yang Saya Bilang Jadi Kepala Desa Fokus Kepala Desa Gak Usah Fokus Dati Bendara Gak Fokus Dati Bendara Fokus Kebersamaan Itu Ketika Rapat Ketika Bekerja Fokus Di Meja Masing-masing Terima kasih Insya Allah Mantap Kepala Sekolahku Pinter Mari Mangan Iwap Pintel Bahasan Maring Amin Mojokerto Balik Pinter Baiklah Saudara-saudara Semua Kita Sudah Akhiri Acara Ini Karena Waktu Sudah Malam Terima Kasih Pada Siswa Semuanya Sudah Hadir Pada Malam Hari Semoga Kehadiran Siswa Ini Akan Memotivasi Sekolah Rakyat Sampai Kapanpun Untuk Selalu Menyampaikan Kebenaran Tan Konser Untuk Membangun Desa Selanjutnya Terima kasih Pada Karang Turna Terima Kasih Sekali Sudah Hadir Sehingga Acara Ini Lebih Meriah Dengan Kehadiran Kawan-kawan Dari Karang Turna Terima 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 Banyuang Apalagi Pada Episode Lanjutnya Kita Akan Pake Judul Yang Lebih Baik Dan Lebih Menyenangkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh